Sajak buat jutnya, karya healthy diana rosa. Lama sejak kau pergi jutnya, kami tak lagi mengenali cuaca, kecuali yang bernama kebengisan. Hari-hari telah terbakar bersama rumah dan kenangan. Air mata, darah nanah merembesi tanah yang retak meratam. Ribuan tubuh terluka dan pecah berhamburan dalam jurang. Rencong-rencong kami patah. Dimana serambi kita, jutnya? Kami mencarinya dalam peta dan sejarah yang koyak. Tapi yang kami temukan hanya tempat penjagalan. Wajah-wajah sepujat mayat menggigil dalam antrian. Ditemani irama, igawan gadis-gadis kalau mencari kehormatan mereka yang tercecar. Lalu suara serakia yang tak henti membaca kitab suci dan selawat nabi sebelum dieksekusi. Sekolah-sekolah terbakar setiap hari. Para cendekian tanah ini tak henti ditembaki. Dan bayi-bayi yatim piatu mengira tengkorak-tengkorak itu sebagai ayah dan ibu. Sungguh mereka bukan Belanda, jutnya. Mereka bernama kebiadapan. Dan hanya mengerti arti kesengsaraan yang purba. Mereka bicara dengan bahasa senjata dan praharang. Maka seperti mendengar kembali suaramu di abad yang lalu, jutnya. Kami yang dimangsa senangkiasa. Telah memutuskan untuk menghadapi segala kebiadapan. Meski dengan nyeri, air mata, dan rencong yang patah. Terima kasih telah menonton!